Pemirsa Bursa Ekuitas Inggris memimpin penurunan di antara bursa lainnya di Eropa pada selasa waktu setempat setelah data makro negara itu memicu kekhawatiran tentang suku bunga yang tinggi. Sementara saham yang terpapar Tiongkok tersungkur karena dukungan kebijakan Peking gagal menopang sentimen investor. Imbal hasil obligasi pemerintah Inggris melonjak setelah data menunjukkan upah dasar domestik mencapai rekor pertumbuhan yang baru, meningkatkan peluang kenaikan suku bunga Bank of England lebih lanjut. Ekonom Deutsche Bank Sanjay Raja mengatakan bahwa terlepas dari tanda-tanda pendinginan pasar tenaga kerja, kekuatan pertumbuhan upah, dan khususnya pertumbuhan gaji sektor swasta terdapat kekhawatiran prospek kenaikan suku bunga 50 basis point untuk pertumbuhan September. Laporan lain menunjukkan laju inflasi Sweden tetap stabil di 9,3% pada Juli dimana ini masih terlalu tinggi bagi Bank Sentral untuk mempertimbangkan kenaikan suku bunga kembali bulan depan. Ada pun indeks pertambangan yang terpapar Tiongkok, anjlok 1,5% mencapai intraday terendah selama 2 tahun karena harga logam dasar ambles setelah data menunjukkan penjualan retail, hasil industri, dan investasi Tiongkok tumbuh pada kecepatan yang lebih lambat dari perkiraan. Dan pemirsa pada penutupan perdagangan selasa waktu setempat Foodsea 100 London merosot 1,57% menjadi 7.389 Dex Jerman melemah 0,86% menjadi 15.767 dan CAC Perancis menyusut 1,10% menjadi 7.267 terima kasih telah menonton! Terima kasih.